assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman semua kembali lagi ke YouTube channel aku Elin Herlina Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di pagi hari ini tuh video kelanjutan dari video sebelumnya ya teman-teman aku tuh mau bikin bubur ayam gitu bubur ayam simple tercepat gitu pokoknya ini aku bikin buburnya tuh dari nasi yang aku blender dan ini aku mau apa ya godogin gitu ini tuh sebenarnya harusnya aku ngegolakin dulu air ngerebus dulu air tapi aku tuh kelupaan jadi aku pakai air termos dan ini aku kasih daun salam garam dan masako dan ini ditunggu sampai mendidih dan sesuaikan kekentalan yang diinginkan oh iya teman-teman apa kabarnya nih kabar teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat walviat dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya amin amin ya robbal alamin dan ini aku mau bikin bumbu buat kuah kuningnya ya teman-teman uah ayam maksudnya dari ayam gitu untuk bumbunya tadi ada bawang merah bawang putih ketumbar sama ladaku daun salam laja lemkuas dan serai ya teman-teman itu udah aku blender bumbunya dan aku tumis ya oh iya aku lupa aku tuh pakai kemiri gitu ya teman-teman sedikit dan ini aku langsung gumbuin masako sama garam dan gula pasir ya lanjut aku kasih air gitu jadi aku mau ngambil airnya ini untuk air kuahan bubur gitu ya teman-teman dan untuk ayamnya nanti bisa digoreng gitu dan sambil nunggu matang si ayamnya aku tuh udah nyuci tapi belum aku jemur gitu ya teman-teman jadi disambi-sambi pekerjaan ibu rumah tangga emang seperti ini ya teman-teman kalau nggak disambi-sambi tuh pekerjaannya pasti lama deh teman-teman pasti teman-teman juga seperti ini ya untuk mengerjakan pekerjaan rumah biar cepat selesai dan itu video kelanjutan yang kemarin ini tuh video sebelum anakku kecelakaan gitu ya teman-teman mohon doanya ya teman-teman sekarang tuh anakku lagi sakit anakku jatuh dari pohon ya dia itu nggak mau diem banget ya mainnya tuh keluyuran banget jadi dia tuh naik pohon kemiri gitu ya yang tinggi banget dia jatuh gitu dan tangannya itu terkilir gitu ya teman-teman sangat menjadihkan ya bagi orang tua sangat apa ya pokoknya bikin patah hati gitu kalau anak itu sakit atau cedera gitu untuk sekarang sih Alhamdulillah ya teman-teman orang mendingan gitu itu udah diurut ya aku urut dua kali gitu dulu yang pertama sih Oh dia tuh sangat kesakitan ya temen-temen itu hanya sementara dulu waktu kemarin tuh diurutnya enggak terlalu bener-bener banget hanya dipakai penyangga gitu ya tapi yang kes kedua kalinya diurut lagi tahu dan udah mendingan ya sekarang ah kemarin si penyangganya tuh agak besar gitu ya sampai ke siku tapi sekarang hanya pergelangannya aja karena yang cedera tuh pergelangannya itu membuat aku nggak bisa ngapa-ngapain ya temen-temen nggak bisa bikin video ngedit atau apapun itu aku hanya ngurus anak aku yang cowok tapi untuk berberes si aku tetap berberes ya temen-temen walaupun sambil ngurus anakku untuk temen-temen yang udah mendoakan temen-temen anak aku terima kasih banyak ya temen-temen atas doanya Alhamdulillah sekarang udah mendingan gitu semoga temen-temen juga selalu sehat ya temen-temen di sehatkan dijauhkan dari marah bahaya amin ini meroboh alamin ini tuh aku ngedabbingnya tuh bersama anak aku yang kecil nih dia tuh lagi ngak main gitu di pinggiran aku jadi mohon di maklum ya temen-temen aku tuh bingung ngedabbingnya kapan gitu ya kalau mau sepih mah nunggu anak tidur aku juga suka ngantuk gitu ya kalau anak tidur ya aku juga ikut tidur gitu dan ini tuh aku habis goreng kerupuk untuk temen-temennya si bubur itu ya temen-temen aku goreng bawang goreng dan kacang tanah gitu ya harusnya sih pakai kacang kedelai gitu cuma aku tuh nggak punya ya temen-temen jadi aku pakai kacang ini aja ini tuh aku udah beberapa minggu yang lalu ya pengen banget bikin bubur ayam karena aku tuh suka pengen beli ya ayam bubur ayam cuma si emang tukang bubur tuh nggak pernah lewat ke depan rumah aku jadi dia gitu dimu tuh digang rumah aku ya gitu agak jauh gitu di pinggir jalan raya jadi aku males aja gitu orang ini aku bikin aja lah sendiri gitu siapa tahu nih aku bisa gitu ya dan Alhamdulillah sih untuk hasilnya mantap pokoknya temen-temen aku lihat di YouTube juga temen-temen juga bisa lihat ya temen-temen untuk resepnya disana banyak banget untuk resep aku nyari yang judulnya tuh bikin bubur dalam waktu sepuluh menit ya aku lupa lagi ya nama channelnya dan itu aku ngambilnya dari situ gitu dan itu aku habis rebus sih untuk bumbu cabainya temen-temen aku pakai cabai rawit bawang merah gombong putih direbus gitu dan dikasih air kaldu gitu ya temen-temen kaldu tadi yang ayam gitu ya dari bumbu ayam gitu tadi dan itu cair ya agak cair dikit karena tadi aku kasih air oke teman-teman teman-teman siapa nih yang suka sama bubur ayam nih aku tuh suka banget ya pokoknya sama bubur ini bubur ayam maksudnya dan ini dia udah jadi hasilnya oh ya temen-temen lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku semangat ya untuk menjalani hari-harinya semoga lancar untuk menjalani hari ini dan seterusnya ya temen-temen dan jangan lupa untuk sarapan ya sarapannya apa aja ya apa aja deh yang penting temen-temen suka dan membuat perut kenyang gitu dan ini aku mau racik-racik ya aku mau cobain nih ini ada kerupuk bubur bawang daun dan seledri ya itu cuma enggak aku rekod tuh pas aku bikin pas aku motong-motonginnya dan aku tuh enggak suka pakai kecap ya temen-temen itu kecapnya buat anak aku aja jadi aku yang pertama racik itu buburnya dulu lanjut pasti ayam gorengnya dan ini aku kasih bawang daun dan seledri dan aku kasih eh apa ya kacang kedele dan cabe dan goreng bawang gitu gimana nih temen-temen padangin larga sama bubur ayam aku nih pasti temen-temen miler ya ayo temen-temen bisa beli atau bikin ya temen-temen kalau minta ke aku ya jauh ya temen-temen kalau deket aku kasih deh itu aku juga ngasih aja ya sama adik ipar aku karena adik ipar aku tuh punya bayi gitu jadi suka jadi aku kasih ke dia dan ke ibu aku dan ibu mertu aja dan ini Alhamdulillah nih raciknya udah selesai yang terakhir tuh pakai kerupuk dan aku mau cobain ya temen-temen dan aku tuh tim yang enggak diaduk ya temen-temen jadi aku makannya tuh suka dicoyel gitu ya pakai kerupuknya jadi seperti itu ya makannya pasti beda-beda ya cara makannya tuh aku juga suka lihat nih temen-temen ada yang diaduk atau ada yang seperti aku gini oke temen-temen untuk videonya mungkin hanya video seperti ini aja ya dan di video terakhir ada anakku ya yang sebelum cedera gitu katanya enak gitu ya buburnya oke temen-temen sampai disini dulu untuk videonya terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir mohon maafin ada kesalahan assalamualaikum terima kasih selamat menikmati